Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin mengkaji tentang Pengertian Sifat Ma'ani Namun, sebelum melanjutkan, seperti biasa kita seruput kopinya terlebih dahulu agar kita dalam mengkaji bisa lebih santai. Nah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sebelumnya kami mohon maaf bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak untuk berdebat, jika lo bermanfaat untuk para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, ya kami ucapkan Alhamdulillah. Sedangkan jika tidak bermanfaat mohon untuk di-skip atau di-abaikan saja, terima kasih. Mari kita mulai kekajian, Bismillahirrohmanirrohim Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama bersyalawat dan salam untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliaulah manusia sempurna pengenalan dirinya kepada Allah, maka wajib kita memahami hakikat beliau yang terkandung dalam diri kita. Dan Al-Fatihah buat Rasulullah, para sahabatnya, para penerusnya, para awliya Allah dan para guru-guru kita serta untuk diri kita pribadi. Al-Fatihah Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Al-Fatihah Al-Fatihah Amin, 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 ya robbal alamin Segala puji bagi Allah, Rob yang mengatur semesta alam Saudara-saudariku para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, hamba Allah yang kami hormati Sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang terlahir dari perujudan zat Tuhan sebagai gambaran yang ditampakkan ditajalikan pada insan Maksud dari pengertiannya sifat ma'ani ialah sifat-sifat Allah yang penggambaran yang ditampakkan, tajali, makna lahir sifat, sifat tersebut pada manusia Sifat ma'ani itu ada tujuh macam yaitu Satu, kudrat Dua, irodat Tiga, ilmu Empat, hayat Lima, sama Enam, bashor Tujuh, kalam Nah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sekarang kita pahami satu persatu ya Kudrat, artinya adalah, kuasa Maksudnya adalah Allah menampakkan zahir sifat kuasanya terhadap manusia Seperti manusia bisa membuat meja, rumah, dan berbagai macam peralatan, dan lain sebagainya Tetapi pada hakikatnya semua perbuatan manusia itu dalam menguasai, atau yang mengkaryakan suatu karyanya hanyalah sekedar pemaknaan belaka Sedangkan sang kuasa hakiki berbuat atas semua pergerakan adalah Allah azza wa jala Manusia bisa mengolah agar kopi terasa enak, itu juga karyanya dia, kuasanya dia Dengan demikian, manusia, kita ini adalah sang fakir, yang sama sekali tidak memiliki kekuasaan dan power apapun Inilah makna dari untuk manusia kita ini Lahawla walakwata illabilah Lebih tegas lagi Allah menjelaskan melalui firmanya Dan Allah yang telah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan Nah saudara-saudariku sekalian Berarti bahwa, yang berkuasa dan berbuat suatu dari gambaran ciptaannya sebagai penzahiran Yakni manusia kita ini hanyalah gerak kuasa Allah semata Sedangkan manusia, kita ini atau semua makhluk ciptaan adalah bersifat Ajun, yang sama sekali tidak memiliki kuasa dan daya kemampuan apa-apa Perkara inilah kita ikrarkan di dalam sholat Sesungguhnya, sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah karena milik Allah, roh penguasa alam semesta Para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin, yang kedua adalah Irodat, artinya berkehendak Maksudnya adalah Allah menampakkan tajalinya pada kehendak manusia kita ini dan semua makhluknya Seperti kita hendak menuntut ilmu tauhid di suatu pesantren di daerah kita Dan seperti berkehendak mengarang seratu irid seperti Hidayat Jati Syaih Siti Jenar berkehendak nadar ilmu kasampuraning gesang Abah-abah kita yang membuat grup WA untuk membahas keagungannya Itu juga atas kehendaknya, dan lain-lain Kehendak-kehendak manusia kita ini, sebagai contoh yang tadi kita sebutkan pada hakikatnya adalah Irodat Allah Juga kehendak makhluk-makhluk yang lain seperti walet membuat sarang dengan air liurnya Laba-laba menjerat mangsanya dengan perangkap jaring-jaringnya Ular hendak melumpuhkan mangsanya dengan bisanya dan lain sebagainya Makhluk-makhluk tersebut melakukan aktivitasnya sesuai dengan kudratnya masing-masing berdasarkan insting, ilham, yang diberikan Allah kepadanya Lalu saudara-saudariku para pecinta dan para subscriber Youtube Perjalanan Batin Bagaimana dengan kehendak-kehendak yang buruk, seperti mencuri, berzinah, dan sebagainya Dan apa itu pula kehendak Allah? Bagaimana peran iblis dan syaithon? Nah Untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikan satu kutipan ayat berikut ini Maka Allah mengilhamkan keburukan dan ketakwaan kepadanya Dan masih banyak ayat maupun hadit selain yang maknanya serupa Dengan demikian Yang menggerakkan hati manusia untuk melakukan kebaikan maupun keburukan adalah Allah sendiri Sedangkan iblis atau syaithan, hanyalah madhar dari afalnya Allah Jikalau para pecinta dan para subscriber Youtube Perjalanan Batin ditanya oleh saudara-saudari kita yang lain Mengapa Allah memberikan pahala kepada orang yang berbuat kebajikan, dan mengapa dia menyiksa orang-orang yang berbuat kesalahan? Jawabnya adalah Itu semuanya hak biogratif Allah, sebab Dia, Allah bersifat jais Dia, Allah berwenang Berbuat apapun yang dia mau, menurut kehendaknya sendiri kepada semua makhluknya Bukankah manusia dan seluruh jagad raya seisinya ini adalah milik Allah? Dia bebas berbuat apa saja, mau menganjar atau menyiksa kepada siapa saja yang dikehendakinya, tanpa ada satupun yang bisa menghalangi kehendak Allah Sifat seperti ini ada yang menyebutnya sesuka kehendak sendiri Dalam menyikapi hal ini, di samping itu kita harus benar-benar pasrah dan tawakal kepadanya Rasulullah mengejarkan doa kepada kita sebagai umatnya Wahai Jat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku pada agama dan ketaatan padamu Rasulullah juga pernah berdoa Aku berlindung kepadamu darimu Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sekarang yang ketiga adalah Ilmu, artinya mengetahui Maksudnya ialah Dia Allah menampakkan sifat ilmunya itu pada pengetahuan yang dimiliki oleh manusia Misalnya Nabi Adam alaihi salam bisa menunjukkan nama-nama benda dihadapan para malaikat setelah Allah mengajarkan nama-nama benda tersebut kepadanya Sedangkan para malaikat yang tidak diajarkan nama-nama benda tersebut tidak bisa menyebutkannya Ketika Allah menyuruh kepada malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda tersebut Para malaikat menjawab Tidaklah kami memiliki pengetahuan, kecuali yang hanya ada pada pengetahuan kami Sesungguhnya engkau adalah Jat yang maha mendengar dan maha mengetahui Nah para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin Dari penjelasan ayat tersebut, dapatlah kita petik suatu pengertian bahwa Pada hakikatnya Nabi Adam alaihi salam pun tidak dapat menyebutkan nama-nama benda tanpa dibarengi sifat ilmunya Allah Dengan begitu, yang mengetahui dan yang bisa menyebutkan nama-nama barang tersebut adalah Allah Ta'ala Manusia mengetahui ilmu listrik, ilmu astronomi, ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu membuat kopi yang nikmat, dan lain sebagainya Segala macam bentuk keilmuan termasuk ilmu hakikat, makrifat, pada hakikatnya tetap Allah saja yang mengetahui Manusia bisa ini dan itu Manusia mengetahui ini dan itu Karena dibarengi sifat ilmu Allah Ta'ala Jika Allah tidak menampakkan sifat ilmunya itu kepada manusia, maka manusia tetap buta, tidak bisa mengetahui apa-apa Para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin, berbicara tentang kopi, kita jadi ingat untuk seruput kopinya bareng-bareng, monggo silahkan diminum Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin, sekarang yang keempat adalah Hayat, artinya hidup Dia Allah bersifat hidup, berarti dimana saja ada kehidupan maka disitu ada zat hidup Yang namanya hidup berarti tidak akan kena mati Hidup itu kekal adanya Kalau ada hidup, kenapa tidak kekal, maka namanya bukan hidup, tetapi dihidupkan Hidup itu hanya dia adanya, dari dahulu kala sebelum disebutnya jagad sampai sekarang ini Dan sampai kapanpun, ya hanya dia itu, dia, Allah, yang maha hidup Sama sekali tidak mengalami perubahan apapun ataupun menerima satu kematian Tetap langgeng Dialah Allah Rabbul Alamin, zat yang maha hidup Maka muncullah yang namanya kehidupan untuk sekalian makhluk Karena adanya sang pencipta kehidupan untuk makhluk, hiduplah sekalian hamba sebagai gambaran sifat bagi zat Ada Tuhan, ada hamba Ada yang disembah, dan ada yang memimbah Saling berkaitan, tiada berpisah Tuhan dengan hambanya karena semua itu karena cinta Allah yang maha hidup Mengenali dan mau dikenali sesuai hati yang memahami makna hidup Dengan demikian, yang hidup hanyalah Allah semata Manusia bisa berbuat, bergerak, beraktifitas Begitupun dengan makhluk lainnya, karena bersamaan dengan sifat hayatnya Allah Dengan kata lain, Allah menampakkan sifat hayatnya itu pada manusia dan semua makhluknya Karena hidup adalah hidupnya Allah, maka kembalinya harus kepada Allah, jika tidak demikian berarti tersesat namanya Nah, saudara-saudariku para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin Begitupun juga sifat ma'ani yang kelima, enam dan tujuh Semoga urayan yang singkat ini, dapatlah kita memahaminya dan menjadi satu ilmu yang bermanfaat Dan semoga Allah menuntun kita ke jalan yang benar dan jalan yang diridoi Para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah Kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kajian-kajian kami selanjutnya di waktu dan jam yang sama Dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel youtube ini mengupload video kajian terbaru